Halo, kali ini saya akan bahas khusus yaitu mengenai proyeksi sudut pertama atau sering dikenal di luar proyeksi Eropa kali ini saya akan langsung contohkan dimana disini sudah ketahuan atau sudah terlihat pada proyeksinya proyeksi Eropa yaitu cara memroyeksikan perpandangannya kali ini sudah ada node A jadi disini A, B, C, D, E, F disini adalah explode view nya dan disini adalah bentangan atau arah proyeksinya dan disini adalah hasil dari proyeksi itu jadi kenapa kok bagian D pandangan pada sebelah D ini ditunjukkan disini seperti ini kenapa kok pandangan C ini ditunjukkan seperti ini dan kenapa pandangan B ini ditunjukkan seperti ini oke, jadi proyeksi Eropa atau kuadran pertama itu berbeda arah dengan proyeksi Amerika jadi contohnya seperti ini sekarang saya buatkan drawing nya di AutoCAD jadi disini adalah ini ada isometris nya ini diibaratkan yang ini jadi yang ini diibaratkan yang ini 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 diibaratkan yang ini ya, yang ini oke kemudian saya akan coba kita akan cocokkan disini pada bagian C ya jadi C ini diproyeksikan ke arah ke pandangan kanannya dari A jadi C ini diarahkan di pandangan ditaruh diproyeksikan dan diletakkan di arah tampak samping kanannya dari tampak depannya jadi kita coba disini dan di AutoCAD sendiri ini saya sudah settingkan dengan proyeksinya ini First Angel atau sudut pertama atau kuadran pertama atau proyeksi Eropa jadi sekarang saya akan tunjukkan yang C pandangan C jadi kalau disini arahnya dia sebenarnya gambar yang kiri yang kiri diletakkan di tampak kanannya A ya apakah hasilnya sama terlihat yaitu dengan contoh ini kita coba sekarang kita pilih projection ya kita letakkan disini nah jadi artinya sama gambar yang hidden ini adalah menunjukkan garis ini ya menunjukkan garis yang yang L ini kecil ini dia ada di belakang dia menunjukkan ada di belakang jadi dia hanya diputar ke kanan diputar ke kanan dan dia terlihat seperti putus-putus atau garis putus-putus yang ada berarti menunjukkan bahwa ini profil ini ada di belakang sini jika kita ada di depan melihatnya oke paham oke sekarang kita lihat yang yang D jadi disini D adalah yang di kanan diletakkan di samping kiri dari A ya diletakkan di samping kiri A yang pandangan D jadi kita proyeksikan ya itu kita tarik ke kiri nah seperti ini ya jadi sama persis disini nah sekarang yang E yang E ini kita proyeksikan dan kita letakkan di atas A tampak bawah ini diletakkan di atas pandangan A oke kita proyeksikan ya sama hasilnya pun sama dengan proyeksi ini E kemudian yang B pandangan B atas kita letakkan di bawah A oke kita proyeksikan nah sama persis kemudian yang F ini adalah pandangan terbaliknya dari total bunda ini jadi yang terlihat yang terlihat adalah hanya potongan chamber ini ini potongan chamber ini dia ada di belakang benda jadi terbalik total jadi kita proyeksikan seperti ini dan kita proyeksikan ini nah kita hapus nah jadi 180 derajatnya dari pandangan ini ya nah sorry mungkin sudah terlewat dari etiket tidak apa-apa jadi sama 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 persis dengan ini ini tampak E tampak bawah diproyeksikan di atas menjadi E dan ini sesuai sekali dan sama persis jadi kita hanya tinggal kasih note ini adalah pandangan E kita kasih angka atau huruf ya jadi kita ini adalah pandangan yang kita proyeksikan dan E ini kita kasih isometrik dan ini pandangan depan A dan ini pandangan C ini F ini E ini D dan ini D nah ini sama persis jadi kita berlawanan arahnya yang C tampak kiri diletakkan di kanan yang B tampak atas diletakkan di bawah yang E tampak bawah diletakkan di B oke yang E diletakkan di B yang C diletakkan di D yang D diletakkan di C yang A diletakkan di F yang A diletakkan di F yang F diletakkan di A jadi sama persis oke ya ya jadi seperti ini cara meletakkan dan sangat mudah jadi inilah cara memproyeksikannya sudut pertama jadi teman-teman kalau mau membuat proyeksi Eropa seperti ini dan ini adalah standar dari ISO oke terima kasih sudah menyaksikan dan tunggu dari tutorial saya mengenai proyeksi sudut ketiga Amerika dan saya akan buatkan seperti ini sama persis dan kalau teman-teman senang atau suka dengan tutorial ini tolong bagikan share ke teman-teman yang lainnya agar lebih bermanfaat dan jangan lupa like share and subscribe channel saya oke terima kasih sudah menyaksikan video ini